Oke Brother, ketemu lagi dengan saya Kuendra Di video kali ini, kita kedatangan tamu dari Pro-L Nah, bagi pecinta Pro-L, hari ini saya review Untuk tipe Session 4 Pastinya teman-teman yang pecinta Pro-L Pastinya tahu untuk Session 4 ini Sudah keluaran berapa tahun ya Saya juga lupa Nah, ini adalah subwoofer-nya Nah, speakernya di mana? Nanti kita bahas Saya mau jelasin dulu untuk subwoofer-nya ini Seperti ini Oke, subwoofer-nya di sini Ukurannya 6,5 x 2 di samping kiri-kanannya Ini kan ada ini nih Platnya yang bisa dibuka Saya pengen buka sih, cuma takut dimarah sama ini Pro-L-nya ya Jadi, nanti aja dulu, nanti biar Nggak ada garansi lagi Oke, di samping juga di sini ada handle ya Ini udah nyatu sama bodi di subwoofer-nya ini Ini keren banget Untuk ukurannya juga nggak gede-gede banget Ya, ukuran subwoofer 12 inci box-nya seperti ini Untuk bahannya ini Seperti biasa, plywood, kayu gini Oke Di samping, kita lihat di sini Oke Di samping di sini ada output speaker Speaker Nah, output speaker di sini Ini dia stereo atau mono Yang teman-teman bisa mainkan di sini Nanti saya akan jelaskan untuk Pemasangannya seperti apa Nah, untuk di bawah Di sini ada on-off saklar-nya Dan ada line voltage-nya Kemudian ada input power Kemudian ada fuse Ya, saya mau jelasin yang di atasnya Nanti speaker-nya nanti kita keluarkan ya Ini di sini ada satu display Session 4 Keren sih ini Kemudian di sini ada Buat stand-nya ya Teman-teman bisa jadikan stand Jadi satu Kayak punya Punya hooper Genesis ya Seperti itu Tapi ini menggunakan stand Ini lebih keren lagi nih Kemudian di sini ada Output 1, 2 di sini ya Kemudian input-nya menggunakan jack multi Akai atau XLR Teman-teman bisa pilih salah satu Sebelum itu saya nyalakan dulu ya Untuk display-nya kita bisa lihat Untuk datanya apa aja di situ Nyalakan dulu ya Oke Kalau nyala di display Sebentar Peratnya ini Oke Di sini ada menu-menunya Ada satu knob Yang teman-teman bisa puter Saya coba tekan dulu Oke Ini teman-teman bisa jadikan Seperti ini Dual Ya, speakernya kiri-kanan Kemudian Stereo Ya Kemudian Apa lagi Mono Nah, seperti ini Ini untuk Presetnya ada 3 Yang teman-teman bisa mainkan Oke Setelah ini kita lihat di Menunya Ini ada info Kemudian kontras Buat LCD-nya Bluetooth Nah, ini sini sudah ada Bluetooth-nya juga Untuk subwoofer level-nya Sebentar, saya coba Puter kekenan Oh, nggak bisa Mentoknya 0 dB Ya Oke, habis ini Musik Presetnya ada Musik Live DJ Speak 4 mode yang teman-teman bisa mainkan Oke, habis ini Untuk EQ-nya Tribble-nya Teman-teman bisa atur Oke 6 dB Bass-nya juga 6 dB Ya 6 dB semua ya Kita exit dulu Habis ini Nah, ini teman-teman juga bisa Mainkan untuk Gen level-nya Mau dijadikan Misalkan mau line Dari mixer masuk ke line Atau dijadikan mic murni Nah Ini sudah mentoknya digital semua Nih, mantap ini Gen-nya juga teman-teman Cuman bisa 0 dB ya 0 dB Mentoknya Kalau kurangnya Sampai Mute Seperti sampai 100 dB Wah Nggak bunyi tuh 100 dB udah Gen 1 dan 2 Sama aja Kita exit lagi Pack nomor 1 Dual yang tadi Sama seperti yang tadi Nah, jadi untuk menu-menunya Sudah saya jelasin ya Nah, saatnya kita buka speaker-nya Ini speaker-nya teman-teman Tinggal buka Tarik Ini ada satu speaker Sebentar Satu lagi ya kita ambil Saya buka dulu ya Speakernya Keren kan? Top quality dah Unboxing guys Ini speaker-nya mungil sekali Ini sengaja saya langsung unboxing ini Oke 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 Speaker 1 Oke Nah, speaker 1 dan speaker 2 Di sini ada tulisannya Ini top A Seperti ini yang di atas Top B Nah, untuk dua-dua speaker-nya Sudah ada lubangnya Buat ke tripod Kalau misalkan teman-teman Mau pakai tripod Kiri-kanan Yang tadi ada di gambarnya ya Kiri-kanan itu Nah, teman-teman bisa pakai tripod aja Atau monopod Seperti itu Nah, cara pasangnya Teman-teman tinggal Hubungkan aja Dari pin 1 ke pin 2 Kayak gini ya Bentar Pin ini ketemu pin ini Kita pasang jadi satu Kayak gini Pin ketemu pin Terus teman-teman dorong Nah, kayak gini Jadi kayak Gampang sih untuk cara pemasangannya Kalau untuk bukanya Teman-teman tinggal tekan aja Tekan mundur gini ya Tapi harus hati-hati Oke, kayak gini Cara pemasangannya sangat simple Dan untuk berat Satu speakernya Ini sekitar Satu kilo lah Gak berat banget Ukuran speaker Untuk top A dan top B ini 2,75 inch Oke 1, 2, 3, 4 Total 8 speaker Ini berarti High, mid ya Oke Nah, jadi untuk Session 4 ini Untuk modelnya 2 jadi 1 2 speaker Plus 1 subwoofer Nah, ini saya rekomendasi Buat teman-teman Yang Punya di kamar tidur Ya, gak mau terlalu besar Untuk speakernya Bisa menggunakan Pro L ini Karena ini sangat Minimalis Kemudian untuk Speakernya gak terlalu gede Teman-teman Buat gantung ke atas ini Sangat-sangat Tidak mengganggu Estetikanya Teman-teman Seperti itu Nah, untuk kabel bawaannya Ini kabel jack speakon 2 speakon Ya, yang teman-teman Dapat Setelah pembelian ini Nah, kalau misalkan Teman-teman Menjadikan 1 Yang 2 jadi 1 Ya, 2 speaker jadi 1 Teman-teman ambil output Di sebelah sini Ini mono nih Ini ada tulisan A plus B top Ya, teman-teman Tinggal hubungkan ke Belakangnya Speaker Masuk ke Sini Atasnya Oke, udah Pemasangan seperti itu Nah, untuk speakernya Tadi kan untuk pin ini Sudah terhubung langsung ke Atas Ya, jadi Ini sudah Bisa jadi 1 Atau suaranya sudah jadi 1 Dengan menggunakan 1 kabel Kalau misalkan Teman-teman Mau menjadikan stereo Misalkan Untuk speaker kiri dan kanan Teman-teman Pakai tripod Ya Antara subwoofer ini Jaraknya sekitar Dari subwoofer ke speaker Sekitar 20 meter atau 10 meter Itu masih bisa Teman-teman ambil kiri kanan aja Di sini ya Ini Kiri Ambil ke speaker kiri Kanan ke speaker kanan Nah, untuk settingnya Tadi Di display Ya, teman-teman Jadikan aja stereo Seperti itu Jadi makanya saya bilang Ini sangat minimalis Buat di apartemen lah Terutama Yang memang Untuk Speaker yang gak mau terlalu besar Gitu ya Sekarang kita tes aja Untuk suara yang dihasilkan Dari Pro L Session 4 Yang pastinya teman-teman Harus ada semikster deh Ya Ini saya hubungkan langsung ke mikster ya Sorry, sorry Tanggung jadi kasih infonya ya Ini dapat Satu stand juga Yang teman-teman Langsung pasang ke Atasnya Ini sudah ada Pangkuan untuk tripodnya Ini monopodnya ini Oke Sekarang kita masuk aja Di sini Oke Puternya jampang banget juga Ini teman-teman juga bisa Buka Ya Naikin lagi Oke Jadi kayak samurai Hei Mantep Kalau misalkan Mau di kunci Ini ada pinnya juga Teman-teman dengan kunci aja Di sini Gampang sekali ya Baik Sekarang kita tes suaranya Yuh Baik Sekarang kita tes dulu Ini suara dari kamera Seperti biasa Saya cabut untuk lightingnya ini Oke Biar untuk noise-nya hilang Ya Karena sumber noise-nya Lebih banyak Suara kipas Sorry Suara kipasnya dari lighting ya Oke Mari kita tes suaranya Oke Denger ya Nah Kalau segi kualitas Untuk high dan middle ini Dapet banget Di pro L ini Makanya saya bilang Ini slim array Yang Bentuknya termanis Tersimpel Kemudian Pemasangannya juga Bisa dimana-mana Ini Bisa jadi referensi Buat teman-teman juga Ini pro L session 4 Saya suka banget Di Jenis speaker lean array-nya Biasanya kalau merk lain Yang ngeluarin Atau slim array-nya ini Memang Gak bisa dicopot Ya Dan Gak bisa dipasang Ke tembok Ya Saya kemarin juga Sudah nge-review Yang JBL PRX ya Yang PRX1 Itu pun Dia harus ada Alat tambahan Tapi untuk yang Slim array ini Teman-teman bisa beli Bracket yang L Yang nanti saya tampilkan Di foto ini Teman-teman bisa pasang Ke tembok langsung Tanpa harus menggunakan Alat dari pro L sendiri ya Jadi semua Bracket maupun tripod Semuanya sudah support Atau universal Di slim array-nya ini Nah itu top Top banget sih Itu nilai plus Dari pro L-nya ini Nah kalau segi dari bass Ya Untuk bass-nya ini Sudah mumpuni sekali Buat Di dalam Ruangan Ya Perlu diingat ya Ini Subwoofer-nya 6,5 in Kali 2 Jadi kalau misalkan Mau suara yang sangat Powerful Menurut saya sih Enggak ya Karena 6,5 in Ya suara Seperti apa Speaker yang 6 inci Aja Seperti itu Nah kalau ini 6,5 in Double Nah ini sudah Suaranya seperti Yang 12 inci Oke Rasa-rasanya Untuk subwoofer ini Sekitar Menyerupainya 12 inci Kalau saya bisa nilai Di atasnya 12 inci Untuk subwoofer-nya Nah untuk clarity-nya Dapat banget Di pro L ini Sekarang kita coba Ke musik yang ada Bass-nya Sebentar Saya coba Copet satu ya Jadi satu aja yang nyala Nah ini suara Satu unit Oke Suara satu unit Kita nyalakan sub aja Seperti ini Untuk suara subnya Wah enak banget Di dalam indoor Ruangan saya Sekitar 3x3 ini Udah enak banget Ini Kita coba pasang lagi Ini satu Oke Kalau misalkan mau tambah lagi Dua disini Saya kasih musik yang Host EDM ya This This Satu Oke suaranya Mantap banget Ya Nah Saya mau Ke intinya aja Kalau misalkan teman-teman Ada yang tanya Untuk speaker-nya ini Bisa gak Dipisah Antarkiri dan kanan Bisa Langsung saya praktekkan Di video ini Oke Disini kan ada Dua output Seperti ini Oke Ya teman-teman Ambil Ini bawaan dari Kabelnya Pro L Kemudian ini Untuk kabel dari saya Kabel biasa Standart ya Oke Saya ambil Kiri kanan Jadinya Oke Untuk inputannya Teman-teman Tinggal masuk ke Speaker yang sebelah sini Nah ini Saya coba dulu Speaker yang satunya Suaranya masuk atau enggak Ayo Mari kita coba Ini speaker satu yang nyala nih Oke Yang sebelah sini Coba saya Benturin sedikit Oke Saya cabut Nah hanya sub yang bunyi ya Saya colok dulu Oke Sekarang saya coba Pasang ke sebelah sini Speaker R Ya Ini belum bunyi Oh sudah Oke sudah Teman-teman Jangan lupa harus Atur stereo Di display-nya Atau preset-nya Sini Oke Ini harus Kita pilih Dual Ya Dual ya Kiri kanan Oke Yang kanan bunyi Yang kiri yang bunyi Ini bunyi Oke Yang kanan kita coba Nah Jadi semua teman-teman Bisa Pisah Misalkan buat Di jarak yang agak jauh Teman-teman bisa Pisah aja Untuk speakernya Dan kualitas suara Tetap sama Karena preset-nya Sudah bisa diatur Di sini Tadi Dual itu ya Sekarang kita coba Sambil menggunakan mic 1, 2, 3 Oke Mungkin itu saja Untuk review Session 4 Dari Pro L Bisa bilang Kalau saya ini Sandikan ke speaker Yang JBL Ki 510 Yang ukuran speaker 10 inci Ini kualitas suaranya Bisa kita compare Atau bisa kita Versus saja Kalau saya sih Suka untuk bentuknya Bentuknya kecil Tapi kualitas suaranya Ini benar-benar Powerful banget Tidak seperti Merk yang lainnya Yang ukurannya gede Tapi suaranya Bebe aja Gitu ya Dan untuk Harganya juga Ini masih Sekitar 16 jutaan Sekitar 16 atau 17 jutaan ya Nah teman-teman Dapat kualitas Suara yang Saya bilang Ciami Ajib Ya Efeknya terlalu gede Ya Sekitu saja Untuk review Session 4 Terima kasih yang sudah Menonton video ini Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan komen di bawah Baik teman-teman Silahkan Mau datang ke toko Untuk tes suara Yang dari Session 4 Silahkan Sudah ada contohnya Di toko Akhirnya Saya Kondra Thanks for watching Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini